Pusat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Bupati Nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Rita menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bupati Kutai Kartanegara Nonaktif Rita Widyasari menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus pencucian uang. Rita diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Hayrudin. Keduanya diduga telah membelanjakan uang hasil korupsi dan gratifikasi proyek Pemkap Kutai Kartanegara senilai 436 miliar rupiah. Uang hasil korupsi dan gratifikasi tersebut digunakan untuk membeli aset tanah, kendaraan, mata uang asing hingga tas mewah. Rita mengaku tidak masalah tas mewahnya disita KPK. Sebelumnya 40 tas mewah disita dalam penggeledahan KPK di rumah Rita Widyasari. Tas tas mewah berharga miliaran rupiah ini adalah modus penyamaran penguasan hasil tindak pidana korupsi. Dugaan gratifikasi yang diterima dilakukan selama Rita Widyasari menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara sejak tahun 2010. Tim Liputan AI News melaporkan.